Oke selamat malam, berjumpa lagi dengan channel saya Haan Tutorial Di sini saya akan membagikan cara kerja MBR ya Karena banyak yang tanya-tanya tentang MBR Apakah aman kalau disuntik dengan mesin ya Mesin yang disuntik aman atau tidak Terhadap komponen yang lain Dan apakah aman di jalurnya Atau tidak gosong juga jalurnya Oke disini saya akan membuktikan Cara kerjanya MBR MBR ini tidak akan gosong Terhadap komponen yang tidak sot ya MBR ini hanya Menggosongkan atau menghanguskan komponen yang sot aja Setahu saya Pengalaman saya Karena MBR ini terbuat dari baterai VCC nya Kalau MBR yang lain saya kurang tahu ya Kalau VCC nya pakai mesin Apa namanya Mesin kayak SMPS ya Saya kurang tahu Kalau yang pakai baterai ini sudah saya coba Aman Terhadap mesin Nama mesin ya Disini saya contohkan aja Ini MBR pesanan Teman dari Bali ya Dari Badung Sebelum dikirim Mau saya buat coba-coba dulu Karena banyak infok yang masuk Dan komen yang masuk Oke Di komen banyak yang masuk Apakah aman buat komponen yang lain Saya akan membutikannya Bagi teman-teman yang menyukai channel saya Bisa subscribe dan like Untuk berlangganan Agar tidak ketinggalan Video-video baru dari saya Atau konten-konten baru dari saya Oke Disini saya akan mencoba kabel dulu ya Bagaimana Alat ini bisa menggosongkan Suatu komponen nanti Komponen yang sot ya Kalau komponen yang tidak sot Saya jamin tidak akan gosong Masih pun itu di jalurnya Oke Ini saya coba ke Kabel dulu ya Sementara Oke Kabelnya sudah putus Oke Bisa menghanguskan kabel Atau komponen ya Sekarang saya langsung ke Kemesinnya aja Karena banyak yang pesen MBR Tidak tahu cara kerjanya Disini saya akan mencontohkan Buat teman-teman Cara MBR ini adalah Menyuntik Tegangan atau menyuntik jalur yang sot Kalau tidak sot Tidak perlu disuntik Disini saya akan contohkan Ini suatu contoh aja Misalnya teman-teman Ada garapan tekon ya LED TV LED Kalau soket dari MB Dilepas Tegangannya normal Sedangkan kalau Dipasang ya Tegangannya 0V Berarti ada Yang short Di bagian tekon Teman-teman bisa menyuntiknya langsung ya Jadi kalau Ada jalur tidak short Jangan disuntik Bercuma Tidak akan Ada yang gosong Kecuali ada yang short ya Ini saya akan contohkan Kepada tekon yang short Diusahakan kabel MBR nya Pake yang besar ya Atau pake kawat Pake kabel kawat ya Kalau bisa ya Saya ini pake kabel kawat Oke saya contohkan Di mesin tekon Timing kontrol Seperti apa Kalau diproses Menyuntiknya Oke caranya Tinggal suntikan Ground Sama jalur VCC nya Oke Ada yang gosong Yang gosong Sebelah sini Oke ada Ini ya Ini tadi ada yang gosong Berarti ini yang short Teman-teman harus Cek dulu Jalurnya Pake avometer Apakah short Atau enggak ya Kalau short Tinggal disuntikan Ini barusan ada Kapasitor Yang gosong Berarti short ya Ini sebelahnya Ini kapasitor Barusan gosong Oke Buat teman-teman Yang dari dulu Memesan MBR Dari saya Banyak yang Imbok Kenapa tidak Berfungsi dengan Normal Karena teman-teman Kurang paham ya Untuk kabel MBR nya Teman-teman mungkin Menggunakan Kabel Rambut ya Lebih baik Teman-teman Menggunakan Kabel kawat Biar lebih Maksimal Cara kerjanya Mungkin Teman-teman Yang sudah Pesan sama saya Melihat Tutorial saya ini Diusahakan Kabel MBR nya Diperbesar ya Pake kawat Aja Biar Kerjanya Maksimal Oke Saya akan Membuktikan Lagi Dari teman-teman Dari komentar-komentar Atau Inbox Apakah aman Di komponen Yang Tidak Shot Komponen Yang normal Oke Saya akan Mencontohkan Terhadap Komponen Yang normal Ini Ini adalah Sebuah LED LED 3V Ya Saya akan Mencobanya Untuk Menyuntikkan Ke LED Ini Kalau Berbahaya Atau Tidak aman LED Ini Akan Gosong Nanti Tapi Kalau LED Ini Menyala Dengan Normal Berarti Normal Di MBR Ini Tidak Merusak Komponen Yang Normal Atau Tidak Shot Saya Contohkan Aja Disini Saya Tetap Memakai MBR Saya Akan Menyuntik Apakah Ini Gosong Oke Ternyata Dengan Lampu LED Sekecil Ini LED Tidak Gosong Masih Masih Dinyalakan Sangat Lama Tidak Akan Gosong Oke Jadi Bagi Teman Teman Yang Di Luar Sana Yang Meragukan MBR Ini Tidak Perlu Kuhatir Akan Menggosongkan Komponen Yang Normal Karena MBR Ini VCC Pake Baterai Bukan Pake SMPS Jadi Aman Oke Saya Contohkan Lagi Saya Contohkan Ke LED Lagi Oke Ini Satu LED Satu LED Aja Menyalakan LED 3V Tidak Akan Short Atau Gosong Oke Jadi Aman Jadi Fungsinya MBR Ini Untuk Pendeteksi Komponen Yang Short Aja Kalau Komponen Tidak Short Tidak Akan Gosong Itulah Keunggulan MBR Rakitan Saya Jadi Tidak Usah Khawatir Terhadap Komponen Yang Normal Tadi Sudah Dicoba Ke Mesin Langsung Mesin Take-on Timing Control Ada Komponen Yang Short Dan Untuk IC Tidak Gosong Aman Ya Aman Di IC Tidak Gosong Dan Tegangannya Bisa Diatur Bagi Teman-teman Yang Sudah Pesan Sama Saya Pesannya Satu Apa Mesinnya Tinggal Pakai Ya Ini Sudah Dilengkapi Dengan DC Dato DC Penai Tegangan Jadi Satu Alat Dua Fungsi Oke Semoga Bermanfaat Bagi Teman-teman Yang Masih Tanda Tanya Dengan MBR Saya Sudah Saya Buktikan Aman Tenggak Tenggak Terhadap Komponen Yang Tidak Shot Oke Semoga Bermanfaat Selamat Bertemu Lagi Di Konten-konten Saya Berikutnya Di Video-video Saya Berikutnya Oke Selamat Jore Menjelang Malam